Banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch, ICW, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menuruti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu, itu kan ironis betulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan sirekap, mau anggaran, mau pengadaannya, itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tanggat waktu tiga hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulilmi, Indra Purnama, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!